Sejak Anda untuk memantau sejumlah titik pemantauan Hilal di beberapa lokasi di tanah air seperti di wilayah Gresik, Jawa Timur, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, di Bandung, dan juga di daerah DKI Jakarta. Dan saudara visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi saat pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, wilayah Gresik, saudara. Tim pemantauan ini meyakini bisa memantau Hilal meski saat ini kondisi cuaca mendung. Tim pemantau Hilal mulai melakukan pengamatan pada pukul 4 sore tadi, saudara. Nanti kita akan pantau seperti apa hasil pemantauan Hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur. Dan kami juga hadirkan ini adalah visual terkini, suasana terkini di Kementerian Agama Jelang Sidang Isbat yang nantinya akan digelar untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kita lihat di visual Anda, di layar kaca Anda, ini adalah Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas. Dan juga nanti ada sejumlah pejabat dan juga tamu undangan yang hadir dalam penentuan awal Ramadan 2022 ini, saudara. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tiga agenda besar. Yang pertama adalah pemaparan posisi Hilal Ramadan yang disampaikan melalui perhitungan astronomi. Kemudian nanti selepas Maghrib akan ada konfirmasi pemantauan Hilal dari 100 lebih titik yang melakukan pemantauan Hilal di seluruh Indonesia. Kemudian nantinya akan diumumkan. Kapan? Awal Ramadan 1443 Hijriah di tanah air. Yang terlumat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas. Yang kabar mati. Dan kita sapa?